sahabat jempol dimanapun anda berada salam sejahtera rahayu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu kembali di channel sambal pedas pedas betul sambalnya lagi buruh PT Imasko puker datangi kantor disnager Jember atas perlakuan manajemen yang dianggapnya tak adil dan masih apa Mas dan ini bagian apa Mas di laboratorium di Imasko ya bekerja mulai tahun mulai tahun 2019 sudah bekerja di sana ya sampai hari ini ya tetap di bagian lab ya kemudian apa sebenarnya tuntutannya Mas ya sebenarnya sih minta kejelasan sih minta kejelasan itu kan disana sudah karyawan juga sudah kontrak tapi setelah ada ini ya saya bingung itu dari kantor itu enggak ada penjelasan lebih lanjut tentang saya dan teman-teman ini berapa orang semuanya Mas kalau sekarang sih untuk yang masuk grup risan itu ya ada enam orang-orang orang cuma yang belum ada kejelasan tuh kurang lebih 30 30 orang semuanya ya kemudian waktu itu ada enggak surat perjanjian kerja ada ya di dalam sumber perjanjian kerja klausulnya apa saja Mas kira-kira tentang status itu untuk pegawai kontrak Oh pegawai kontrak ya saat tidak ada batas waktu untuk batas waktunya dua tahun Oh dua tahun sudah berapa tahun Mas satu tahun empat bulan berarti masih ada sisa ya masih ada sisa gitu ya terus kami kan dari teman-teman ini juga enggak ada niat untuk riset nah terus ada kabar dari manajemen atau pihaknya manajemen itu suruh buat surat riset suruh buat surat riset justru dari pihak manajemen betul sampai merasa tertekan dengan itu ya otomatis ya saya bingung itu saya bingung nggak ada itikat riset kok suruh buat riset ya kalau di PHK kan beda beda ya konteks begitu ya maksudnya apa gitu loh iya iya kemudian tentu tanya sampean apa kira-kira intinya minta kejelasan minta kejelasan ya Nah gitu ya kalau manajemen yang baik selama ini ini surat kontrak ya oke oke Oh ini surat kontrak perjanjian dari ngasko dengan pihak burung ya dengan berada tercatat disini bersama Pak Petrus yang mewakili ya manajemen kemudian ini Pak Ahmad Nur Hadi ya oke oke ini contoh surat kontrak dari masko kepada buruh oke 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 Mas terima kasih atas perlakuan manajemen PT Imasko Puger itu LSM GMPI Jember mendampingi buruh untuk mengadu buruh ke Disnaker Jember Nah mungkin itu beberapa hal yang saya sampaikan makanya nanti yang lebih betul secara real detail itu buruh yang terjangkutan hari ini ada satu perwakilan yang tidak ada beberapa yang lain dari asli buker sekitar 10 lebih masih oke sini ya menanggapi pengaduan buruh melalui LSM GMPI Kepala Disnaker Kabupaten Jember Bambang Edi Santoso mempersilahkan buruh untuk mengadu kepada Disnaker Jember sesuai dengan undang-undang ketenaga kerjaan yang berlaku ini sudah kekenalannya berubah satu yang kedua binatang udara itu sifatnya adalah delik aduan kalau tidak ada aduan kita tidak bisa menjalankan aturan dimaksud persoalan dimaksud jadi monggo nah adukan sesuai kronologi ada yang ada berapapun orangnya apa kalau orangnya katakan lima orang misalkan lima orang kurun lebihnya sama monggo tapi kalau lima orang itu katakan bedo-bedo persoalannya tuangkan disitu juga memperjuangkan nasib buruh yang telah diperlakukan tak adil oleh manajemen PT Imasko Asiatik Puger Ketua LSM GMBI Jember Nailil Kufron berharap Disnaker Trans Kabupaten Jember bersedia memediasi antara buruh dan PT Imasko Puger agar permasalahan ini dapat segera bisa diselesaikan Bersama Mas Gubron ketua GMP ya Mas hari ini bersama tenaga kerja dari mana Mas dari Puger dari Puger Imasko komplainnya apa Mas ya pertama ada persoalan yang memang sangat fundamental ya dari saat tiga bulan sampai lima bulan PT Imasko itu melakukan menurut saya diskriminasi buruh tidak dikasih kejelasan sampai hari ini jadi ini apalagi hari ini kan momen pandemi sangat memirislah hal-hal seperti itu yang kedua ada bahasa buruh itu disuruh penanda tanganan pengunduran diri padahal buruh itu inginnya bekerja kembali gak mengunturkan diri dengan Dali bahwasannya mau dikasih upah makanya hal-hal itu GMP hadir untuk melakukan pengawalan melakukan advokasi maka kedepan saya meminta kepada Kepala Dinas Tindakar terkait untuk secepatnya memediasi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini biar gak meluas dan melebar ada pemecatan kemarin ya? yang pertama itu ada pemecatan lewat WA yang gelombang kedua ini itu tadi masalahnya yang empat yang baru lalu yang baru lalu itu dipecat melalui WA tanpa pesangon tanpa pesangon juga kita tuntut dan kita menuntut ke DPR ketika itu kita sidak GMP bareng-bareng walaupun gak diperpulihkan masuk akhirnya sudah selesai di Cisnaker itu masalah yang pertama penyelesaiannya seperti apa waktu itu? penyelesaiannya ketika itu mediasi juga disini sudah nego soal buruh apa? kompensasi kompensasi buruh ya? yang ini lain lagi? yang ini belum berapa orang ini mas? ini sekitar 17-30 17-30 orang datanya maksud saya sekitar 17-30 ya apa intinya komplainnya? diskriminasi dalam bentuk apa sebetulnya? diskriminasi dalam bentuk menelantarkan buruh menelantarkan itu lebih konkret lagi apa ya? menelantarkan itu tidak dikasih kejelasan tidak dikasih kejelasan statusnya ya? statusnya antara dipekerjakan kembali atau dipecat atau dipecat kalau memang dipecat sesuai undang-undang ketenang kekerjaan aturan-undang kekerjaan aturan-undang kekerjaan harus ditaati dan diperlakukan jadi diambangkan seperti itu ya? ya diambangkan kemudian tadi sudah ketemu dengan kepala disenaker ya? apa penjelasan beliau? beliau siap untuk memediasi ke depan karena buruh ini selama ini belum menyetorkan surat pengaduan makanya GNI melakukan pendampingan melendingan surat pengaduan setelah ini apa mas? tindakan lebih lanjut dari GMI? ya kita menunggu beberapa saat kalau memang intikat baik kita itu tidak respon dengan baik saya selalu ketua akan melakukan tindakan-tindakan sesuai mekanisme yang ada oke terima kasih mas demikian sahabat jempol salam sejahtera rahayu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sambal pedas pedas betul sambalnya terima kasih ya